Ini adalah betul-betul kerja pengabdian kepada masyarakat. Inovasi serta pengabdian kepada masyarakat secara nyata terus dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atau OMSIDA. Salah satunya program yang mendukung hal tersebut adalah Kuliah Kerja Nyata Pencerahan atau KKNP yang dilakukan di Desa Pelintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. KKN tahun ini berbeda dengan KKN pada tahun-tahun sebelumnya. Karena seluruh mahasiswa diterjunkan langsung untuk mendampingi masyarakat guna mewujudkan penguatan lokal menuju Desa Sapta Pesona agar mewujudkan Desa Wisata Coban Binangun yang menarik untuk dikunjungi. Menurut Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Hidayatullah penerapan nilai-nilai Sapta Pesona merupakan salah satu upaya dalam memberikan pelayanan prima kepada wisatawan. Khususnya untuk Desa Wisata sehingga diperlukan peran serta dari masyarakat yang terdiri dari kelompok sadar wisata, pemilik homestay, dan pemerintah. Hal ini sesuai dengan program OMSIDA yang berkeinginan untuk menjadi pelopor kampus yang melakukan gerakan rekognisi nasional yang diwujudkan dalam bentuk pengabdian masyarakat sehingga tahun 2026 akan terwujud beberapa desa wisata di sejumlah daerah. Dari amal usaha Muhammadiyah yang menyelenggarakan catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah. Sementara itu, Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat OMSIDA, Sikit Hermawan meminta kepada seluruh pihak terutama bapak ibu dosen maupun mahasiswa agar bisa berkontribusi nyata dan tidak berhenti mengoptimalkan desa wisata yang dibina oleh OMSIDA. Karena pihaknya tidak bisa sendirian dalam melakukan abdimas sinergritas antar sesama sivitas akademi guna mewujudkan serta berkontribusi nyata pada masyarakat, terutama dalam hal pendampingan mewujudkan desa wisata di Jawa Timur. Tidak hanya di wilayah Pasuruan, namun komitmen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo juga akan melakukan pendampingan di sejumlah wilayah yang memiliki potensi wisata untuk menjadi desa Sabta Pesona berkelanjutan. Dari Sidoarjo, Al Ansori, melaporkan.